Politikus PDI perjuangan Ruhut Sitampul dan mantan Menpan RB Aswar Abu Bakar hadir dalam tahlilan hari ketiga meninggalnya Menpan RB Cahyokumolo. Tahlilan berlangsung pada minggu malam 3 Juli 2022 di rumah Duka. Tak hanya Ruhut, terlihat beberapa menteri hadir seperti Menpora Zenudin Amali, Menko UKM Teten Mas Duki, Kepala BKN Bima Hariawebisana. Rumah Duka masih dipenuhi dengan kerangan bunga ucapan bilas sungkawa pasca Cahyokumolo meninggal pada Jumat 1 Juli 2022 di rumah sakit Abdi Waluyo. Kepada Genp.co, Ruhut menceritakan kenangannya bersama politikus senior PDIP Cahyokumolo. Jadi dulu awalnya saya sama Cahyokumolo itu kami berdua kader partai Golkar, dulu namanya Golkar, golongan karya belum partai. Saya ditugaskan di KNPI mewakili FKPPI, dia mewakili pemuda Pancamarga. Background kita sama Cipayong Jemeni. Dia orangnya baik sekali, nggak bisa marah, nggak apa. Tapi namanya kita di KNPI. Saya suka bilang, waduh ini kebun binatang semua orang ada di sini kan. Dia suka dibantai, karena baiknya dia. Ya, saya lah bempernya. Kalau keliling Indonesia, saya jadi ketua formatur, dia tunjuk. Karena dia ketua umum, saya ketua satu waktu itu. Kami keliling terus, saya barang terus. Nah, itu waktu dia meninggal, nggak tahu ada yang tahu hubungan saya dengan Cahyok. Telepon, ya. Ah, telepon saya bilang. 30 tahun yang lalu, ya 35 kali. Ya, bahkan mungkin 40. Saya itu tidak ngerti. Apa itu menikur, pedikur. Saya bilang gitu, Pak. Dia orangnya rapi. Kesalahan, ngeblow. Wah, itu memang pemuda keren, ya. Jadi, kalau ke daerah, Bang, aku lebih tua dari dia. Aku lebih tua dari dia. Bang, Abang di lapangan, aku nanti tunggu hasilnya. Kan, dia bilang, iya, udah. Ketum. Oh, jadi aku nggak usah di hotel. Udah, kemana aja? Jalan-jalan. Kan kita ada supir, apa semua, kan. Oh, aku ke salon aja. Menikur, pedikur. Gogoknya gue. Apa itu menikur, pedikur? Dia terangin. Eh, mulai itu aku jadi menik pedi. Jadi, kita ajak Pak Acah, iya. Oh, iya. Dia yang pertama. Itu orang yang pertama. Dia orang jujur. Kami, akhirnya, dia ke PDI Perjuangan, saya ke Demokrat. Ya, udah itu kami ketemu lagi. Di PDI Perjuangan. Orang udah klakson. Saya, waktu saya tsunami, beliau datang ke Aceh. Terlalu muda lah. Kemudian waktu DPR, DPR ya, DPR saya banyak diskusi. Pertama menentukan keamanan tentang Aceh. Banyak pandangan-pandangan beliau yang saya kira cukup bijak. Nah, di kementerian ini, kementerian negeri juga, saya banyak memberikan masukan, saran tentang orang Aceh, beliau dengar. Waktu di kementerian PAN, beliau bukan bidangnya sebenarnya. Jadi beliau terima, dan kita diskusi. Jika beliau bisa menerima masukan. Jangan lupa. Jangan lupa. Terima kasih telah menonton!